Halo bro, malam-malam lapar pengen makan nih bro kebetulan saya sudah beli yaa, korea-korea makanan gitu loh bro nih, kimchi hmmm ini dari Nongsim bro ini sudah ada sertifikat halalnya kalian bisa lihat toh jadi gak perlu takut pengen makan korea-korea tapi halal mari kita bikin mie Nongsim ini judulnya kimchi tapi ini tulisannya korea-korea gitu gak tau bro, yang penting kita bikin aja, mantap nah ini bro, ini tampak depan bungkusnya kayak gini, nah ini sudah ada sertifikat halalnya nih, dari MUI terus ini tampak belakangnya sama cara penyajian dan cara masaknya, kalian bisa lihat sendiri nanti di bungkusnya mantap, yaudah kita langsung masak ini sudah saya buka bro, ini isinya kayak gini nah ini bumbunya ada bumbu 1, bumbu 2 ada mie nya yang bulat-bulat gini terus air yang sudah saya masukkan ke gelas takar ini 500 ml, nanti tambahin 50 ml lagi terus ini sudah ada panci, lalu kita masukkan airnya yang 500 ml nanti kita tambahin 50 ml lagi, jadi 550 ml totalnya bro, sesuai dengan petunjuk lalu kita nyalakan kompornya terus setelah itu kita siapkan bumbunya nah kita keperat-keperat dulu kita keperat-keperat lagi terus kita buka bumbunya lalu setelah melidih kita masukkan bumbunya ke air yang sudah kita didihkan tadi, mantap toh setelah itu lanjut ke mie bulat-bulat ini kita masukkan ke dalam sini bro ini sudah bulat-bulat-bulat lalu kita masukkan, mantap ini sudah merah-merah gitu ini tuh sudah bikin ngiler gitu loh bro jadi bumbunya semuanya kita masukkan jadi satu plus minyak lalu kita tunggu selama 5 menit jadi biar minyak empuk terus bumbunya juga meresap ke dalam minyak mantap toh kalau dirasa pengen tambah telur ya kita tinggal cemplungin telur aja mantap toh ini telurnya, telur ayam sudah saya siapkan lalu kita masukkan ke dalam panci kita tunggu mendidih kita tunggu mateng kalau sudah kita matikan apinya lalu kita tuangkan ke piring pelan-pelan bro soalnya nanti tumpah ya weh jadinya seperti ini bro ini udah matang bro yukes mari kita makan mantap ini bro udah matang bro yukes kita langsung makan aja bro mantap gak usah jauh-jauh ke korea bro ini kuahnya dulu kayak mie dok-dok bro kita kasih telur sorry bro ini mangkoknya kecilan jadi kuahnya kelihatannya banyak ini cuman saya sudah bener kok bro 550 ml makan tapi enak masih panas bro lumayan lah bro enak ini cuman lebih enak endomi jadi tuh rasanya dominan apa gak tau gak tau bro ini mau gurih apa asin apa-apa gak tau kalau saya sih sukanya yang indomi sih bro kalau ini sih ya mau tak habis ke enak sih cuman kayak ada yang kurang gitu loh apa kurang micinnya ya bro kita tambahin saus aja bro biar ada pedasnya soalnya kayak gak ada rasanya gitu loh bro hambar gitu loh rasanya coba kalau kebanyakan air ya enggak sih soalnya saya taker loh nih pakai takeran ini nih kan ada takerannya ini apa memang saya yang kurang cocok coba setelah dikasih sambal ekstra pedas indofood nah ini baru ini baru ada rasanya bro jadi lumayan lah ini telurnya ini kayak kurang sentuhan micin gitu loh tapi ini porsinya banyak bro ini tadi harganya antaranya 14 ribu kayaknya kalau kalian penasaran silahkan cobain ya cuman ya kalau kalian pencinta indomie enak ini indomie bro atau kalau kalian penggemar mimik kayak gini itu geikara lumayan itu geikara itu masuk itu cuman kalau di katain ini enak ya enak cuman gak bikin nageh gitu loh persis sama mie dok dok bentuknya kayak mie dok dok apalagi dikasih saus ini pelek rasanya kayak mie dok dok kalau kalian sudah pernah makan coba komen di bawah ya bro enak apa enggak dua dua selamat menikmati benar kan ini sama kuahnya kan makanya ada kuahnya sama ini telur ini setengah mateng lihat ini meleleh tuh meleleh tuh meleleh meleleh bro mantep ini tinggal kuahnya nanti tak habis pokoknya kalian yang pengen nyobain atau penasaran silahkan beli ini oke siapa tau kalian suka kalau saya kurang cocok sih cuman kalau teman-teman semuanya suka monggo silahkan beli mantep yes bro segitu dulu video kali ini pokoknya jangan lupa like, komen, dan share video ini disini lalu subscribe mantap bro bye 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 bye